Intro Perhelatan Jogja Netpack Asian Film Festival dimulai pada hari Jumat 27 November 2020. Selain screening film, ada juga sesi diskusi dalam rangkaian kegiatan JAFF yang dilaksanakan di Garma Negara Alaya dan Pasar. Acara ini mendapat sambutan positif dari para duta wisata daerah Bali. Mereka melihat hal ini dapat menjadi pintu pembuka bangkitnya para wisata yang ada di Bali. JAFF ini kan festival film ya terbesar juga di Asia yang setelah saya cari tahu. Jadi ini oke banget sih kita kan untuk menyampaikan pesan itu gak hanya melalui sosial media apalagi sekarang kan era 4.0 ya. Dari film anak muda zaman sekarang, untungnya kan pasti rame ya kalau ada film apa-apa pasti rame bioskopnya. Jadi melalui film ini kayaknya oke juga untuk menyampaikan pesan. Filmnya itu kan ada kayak berpikir ya filmnya ini kayaknya susah ya tapi ternyata ada makna-makna yang susah dunia sih. Jadi JAFF ini tuh mengembangkan potensi juga untuk yang suka-suka film itu. Baik, kalau dari yang saya tangkap setelah acara ini dilaksanakan, itu ada pembutuhan video juga. Itu bagaimana kita sebagai generasi muda agar bisa lebih berkreatif dalam bidang pembuatan video di area sekarang. Dan juga dari penggunaan tempat ini di Dharma Negara Alaya itu juga membuat kita bahwa gedung ini bisa digunakan oleh siapa saja. Bukan hanya orang dari Denpasar maupun dari seluruh warga yang ada khususnya di Bali. Dari saya dengan adanya pembutuhan video yang dimana dilaksanakan oleh JAFF merupakan suatu bentuk kreativitas dari JAFF juga. Dan juga dimana generasi muda saat ini khususnya di Kota Denpasar maupun di Kabupaten Kota di Provinsi Bali tentu harus bisa memanfaatkan teknologi. Apalagi kita masyarakat Indonesia sedang menghadapi industri titik 4 titik 0. Kemudian di satu sisi di gedung Dharma Negara Alaya ini juga pemerintah Kota Denpasar membangun gedung ini untuk dan bertujuan agar generasi muda khususnya di Kota Denpasar tidak hanya di Kota Denpasar namun di luar Kota Denpasar mereka mampu untuk memanfaatkan gedung ini dan meluapkan kreativitas mereka agar nantinya baik di bidang seni, budaya, kemudian pariwisata dan juga di bidang teknologi agar nantinya bisa menjadi generasi muda yang baik sesuai dengan generasi muda harapan bangsa. Baik harapan dari area JAF ini yaitu supaya menyedarkan generasi muda bahwa dalam mengapresiasikan kesebatu baik itu pariwisata apapun dalam hal bidang bangsa muda itu banyak cara yang dapat dilakukan. Kita bisa mengapresiasikan dengan film, kita bisa mengapresiasikan apa kelengkosah kita, apa misalnya kayak mau mengangkat pariwisata itu, kita bisa melakukan mengapresiasikannya dengan film. Tidak harus hal-hal yang sulit dengan film pun kita bisa mengapresiasikan. Mungkin tambahan ya bisa dilihat juga film kayak misalnya sekarang pelangi yang seperti saya diskusikan dengan teman-teman, itu bisa mengangkat devisa wilayah ya. Jadi kan bangka bitung jadi terkenal banyak objek wisata terkenal, turis banyak yang kesana. Kita sebagai duta wisata Kabupaten Kelungkung juga berharap nanti generasi muda di Kabupaten Kelungkung juga bisa seperti itu. Mengingat Kelungkung kan ada Nusa Penida ya, ada kepulauan yang punya tagline The New Paradise Bali Island. Jadi berharap banget bisa Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Ceningan bisa berkembang seperti itu juga melalui film nantinya. Mungkin bakal diangkat oleh mungkin produser-produser terkenal. Sementara itu perwakilan duta wisata Jikek Bagus Karangasem menilai film yang diputar yakni film The Boy with Moving Image memiliki jalan cerita yang sangat unik. Untuk pemutaran pertanannya, untuk film itu bagus dan kita juga dapat mendapatkan pesan-pesan moral dari film-film tersebut di mana kita harus tetap berhubungan sama teman-teman seperti itu. Terus juga filmnya seru ya, kita gak tergambarkan semua dari awal. Cuma di pertengahan-pertengahan kita juga jangan tertawa, menurut-menurut kayak berpikir juga secara, memang kayak dibilang unik dan ya. Kalau dari saya sih mungkin nantinya ketika kedepannya akan membuat film lagi, mungkin bisa menjadikan tema pariwisata sebagai topik utamanya dan juga seperti kayak tempat film, pembuatan filmnya itu memang salah satu destinasi wisata yang memang lagi populer. Ya meskipun dia sudah populer, tapi kan karena di saat pandemi ini sehingga orang bisa mengenal lagi oh ini loh lebih dalam tentang destinasi pariwisata itu sendiri. Jadi orang-orang lebih interest lagi untuk join atau visit tempat wisata itu. Jadi hameskupun hanya lewat sebuah film, tapi kalau kita sebagai namanya insan manusia ya, pasti video apapun itu pasti akan ternotis di otak kita. Jadi dari itu mungkin bisa dipakai tempat wisata untuk sebagai tempat syuting film kedepannya. Baik, soalnya tadi tak kira filmnya itu jenis tentang pariwisata karena kan mengangkat pariwisata di masa pandemi ini ternyata tema dari film tersebut tuh gak mudah ditebak karena pakai naluri gimana endingnya, sedangkan endingnya juga kita gak bisa nentukin indikasi ending apa happy ending. Dan kita harus memakai otak kita mencerna apakah ini kemana arah dari film tersebut begitu. Jadi kalau bisa bisa-bisa kalau angkat film lebih menargetkan ke pariwisata itu sendiri. Lebih lanjut tuta wisata yaitu Bagus Badung 2019 Imade Adi Sanjaya menilai kegiatan JAFF ini mengembalikan euforia menonton di bioskop. Di Komang Sri Laksmi Citra Dewi, Jikek Badung 2017 menilai adanya kegiatan ini dapat menunjukkan Bali telah siap untuk membuka pariwisata. Mungkin kesannya sangat luar biasa ya karena seperti yang saya ketahui saat ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 dan ternyata bioskop dibalik bisa juga sedang ditutup dan mungkin ini bisa menjadi sebuah 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 bisa dibilang sebuah tonggak bagi bioskop-bioskop lainnya ataupun perantara-perantara lainnya dan kita bisa menikmati berbagai macam karya-karya, terutama karya-karya yang diciptakan oleh Tengah Ramudri. Dalam hal ini contohnya seperti film yang tadi kami tonton. Tapi ini juga suatu new era ya sebenarnya disini kita juga harus tetap selain bioskopnya dibuka, harus tetap juga menjaga protokol kesehatan seperti yang tadi di dalam itu masih menggunakan masker, kemudian habis kita selesai tetap disemprotkan lagi diinspektan itu itu merupakan satu tindakan positif ya, mengingat ya era sekarang itu era pandemi. Nah itu juga mungkin lakarasi jendoh ya dia cerira ya. Setelah lama, sekian lama kita di rumah, habis itu kita bisa dinikmati juga dengan ini lho sesana baru kita ya sebenarnya dan pasarnya itu bisa menjadikan tonggak yang baik untuk masa depannya. Oke khususnya dengan melalui fan Tara Firam bisa dibilang kita bisa bahwa istilahnya yang mengirim suatu riset kepada penontonnya sendiri bahwa Bali itu istilahnya sudah aman, dalam artian segala bentuk destinasi wisata di Bali pada dasarnya saat ini sudah menta arti segala bentuk protokol kesehatan. Jadi bisa dibilang Bali itu sangat aman untuk dikunjungi. Terlebih lagi, kedisiplinan masyarakat Bali bisa dibilang cukup besar. ini bisa dilihat dari angka pengidap COVID-19 di Bali ini cenderung sangat rendah di Indonesia. Jadi bisa diulang melalui film juga kita bisa mengirim suatu riset bahwa Bali itu safe, Bali itu aman dan dikunjungi dan semoga kita berdoa segala bentuk destinasi wisata di Bali bisa segera bangkit dan pariwisata di Bali bisa kembali sepersinggah. Ya sama juga sih, seperti yang di era sekarang kan semua sebab virtual ya, semua sebab digital. Mungkin kita bisa lebih memanfaatkan sosial media itu dengan baik dan benar. Contohnya kita membuat seperti video teaser yang menunjukkan bahwasanya ini lho pariwisata Bali sudah aman sekarang, ini lho pariwisata Bali sudah bisa dikunjungi, sudah tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran karena COVID-19 ini. Kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun itu di tempat wisata, di tempat terbuka, tetapi juga tetap kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan yang lain sebagainya. Kegiatan Jogja Netpack Asian Film Festival 2020 ini berpusat di Jogjakarta yang dimulai pada tanggal 25 hingga 29 November 2020. Selain di Jogja, kegiatan ini juga didukung oleh 15 kota lainnya termasuk di Bali. Terima kasih telah menonton!